Intro Wuhuuu 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 Asik Pagi pulang pagi Hanya untuk Mencari rejeki Asik Jadi gua pak baju sapun bukan gini bang sumpah Gua tuh sapuan beneran Gua jadi sapun udah 15 tahun Sekali dapet sempatan masuk tv jadi sapam juga ya Asal lu tau gua jadi sapam udah 15 tahun Setiap tahun dapet seragam 3 Sekarang gua punya 45 seragam sapam Buat apa ya kan Tapi yang lebih absurd lagi gua punya 45 periwitan sapam Lebih ga ada gunanya Ini periwitan kalo gua bagi tetangga gua 1 Satu 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 kampung bang Jadi wasit Selamat datang di LSD Lawak Soibul Diksi Soibul Diksi Soibul Diksi Satu perkumpulan Tujuh orang yang suka bermain Diksi Diksi tuh kalo dalam KBBI adalah Fungsi pemilihan kata untuk Memperoleh keindahan Menambah gaya ekspresi itu kalo KBBI ya kan Kebetulan Soibul Diksi bukan pake Kamus KBBI kita Apa? Kamus Kamehameha Jadi kalo temen-temen disini atau dirumah Tinggal itu aja Tinggal bayangin apa yang diomongin sama kita disini Bener-bener terjadi Contohnya Sapam ngantuk Hahaha Hahaha Ditempeleng Sapam Ditempeleng Sapam Pokoknya bener-bener terjadi Nah kita masuk ada segmen pertama itu adalah Al Siddiq Ali Sejarah Diksi Ini yang akan membacakan Al Siddiq adalah Seorang pria dari Depok Dia pernah nebang bambu layar tancep Hahaha Hahaha Sebang bambu layar tancep Hahaha Bahasa lama-lama kita sambut KICOY Hei 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kembali lagi sama saya Jotaslim pada sehat semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah kali ini gue bakal ngebacain sejarahnya pemain OVJ yang ditahun ini keren kamu mengingatkan aku pada mantan aku jadi gini Bang gue kalau ngeliat Mbak Sasaka Risa nih ya Sasaka Risa pengen bilang aku kamu jadinya kita tanggir tapi gue pengen ngomong sejarahnya OVJ dulu poalpa Bang ya awalnya mukanya itu kusut wapak dateng kan dari samping cukup 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 wapak kenapa kulang badan saya sakit-sakit nih Bang kenapa Aduh diseret koboi sekarang Pak Agus gagap keren deh dulu nih pagi segagap punya tanah 5000 hektare Wih juragan tanah juragan tanah kenapa dia sekarang bangkrut diusir sama mertuanya masalahnya simpel Bang masalahnya simpel Bapak mertuanya lagi tidur mukanya dipilok dikira mertua gue mukanya pinggiran jamban hahaha 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 Bang Deni Cakur Oh rumahnya 1000 meter itu kolom berlangga sempat ditutup enggak apa Putri doyong kadang main udah dari gue tuh cukup dari al sidik alis jaradiksi terima kasih oke ya lucu banget nih bawang goreng asoi banget Bang mau apa tau ampis salto-salto tuh Cuy iya 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 sekarang ada siapa lagi nih segmen selanjutnya adalah balada anak band balada anak band oke iya maaf Bang kalau bisa Bang jangan nepet Bang kenapa? kayak 01 dia ini adalah seorang mantan musisi yang pernah marah waktu manggung cuma dibayar pakai BK Ambon ah kita sambut dengan tepuk tangan yang berada inilah Putra Patrina selamat malam semua ya selamat malam sehat semua sehat aduh sama banteng kalau sehat ya gula-gula aja dulu Bangاضak kita yang disuruh ih cui ya ela puisi acara mata iya gap nawet löp характер hahahaha hahaha hee pacul kuburan hahaha Jadi gue ini musisi baru keluar dari penjara, gara-gara nyolong meja tulisnya bim-bim. Anak band itu biasanya kan tatoan, gue sorry nih gue gak tatoan nih, gue gak rela badan gue dicoret-coret, emang badan gue tembok rumah kosong. Gitaris gue, gitaris gue namanya Waluyo, dipanggilnya Waduk. Badannya basah soalnya kan. Waduh, basah. Itu badannya tato semua tuh. Jadi kalo kita manggung nih, kita manggung ya nge-band ya, gue tuh kalo dari jauh temen gue gak kayak orang. Kayak? Kayak tular puyuh. Makanya sekarang dia cuy, jadi sate bubur ayam. Itulah balada anak band, gue Putra yang pernah minjem gocap sama pelawak, terima kasih. Hah? Ya paling panah kasih seputra. Ngolong konci gitar kakak Sleng. Kakak Sleng lagi main konci gini diambil tuh kan. Dibawa pulang buat emaknya tuh. Sekpan yang selanjutnya. Selanjut. Ada namanya bergidik. Bergidik. Rita Gimik dan Diksi. Langsung aja nih ya. Hah? Sesambut dengan tepuk tangannya meriah, Aris dan Fala. Oh! I want you, I need you, I love you. Di dalam penangmu. Keras berpunyi di namamu. Di sini ku. Happy New York Adventure. Selamat datang di Bergidik. Berita Gimik Diksi. Bersama saya Fala yang gak suka dilihat dari samping. Dan saya Arisa Putra yang suka nunjuk pakai mulut dua kali. Berita pertama, berita selebriti. Nabilah X JKT48 tertangkap kamera asik selfie saat kuliah berlangsung. Dan dosen jarang nge-gym pun itu tersontak. Dosen jarang nge-gym. Tampil menegur Nabilah. Nabilah. Iya pak. Kamu selfie sih boleh selfie. Tapi balikin dulu, handphone anak prestasi tuh. Memorinya udah penuh kan? Penuh. Berita berikutnya. Berita olahraga. Menurut Mading Komplek Perumahan Uyakuya. Dikabarkan, Inuldaratista sering lakukan yoga dengan dua gaya favorit Inuldaratista. Berikut gaya favorit Inuldaratista. Gaya waktu manggung album pertama. Gaya waktu manggung album pertama. Gaya waktu manggung di Citerap. Berita selanjutnya. Berita artis daerah Meruya. Heboh. Amanda Manopo menggunakan dress seharga 42 juta ke peresmian lapangan futsal di daerah Cilebut. Gapain gitu kan. Gapain peresmian. Gara-gara ini netizen pun mengeluarkan cuitannya. Cuitan dengan akun etica0812. 42 juta ya ampun mahal banget. Mendingan juga beli beras. Udah bisa sambil ngajak jalan petani ke taman mini. Langsung berita selanjutnya Riz. Berita berikutnya. Berita kriminal. Penimbun masker mulut hand sanitizer. Terancam hukuman 5 tahun penjara dengan denda 50 miliar. Ini nih. Kamera mana kamera yang nyala. Eh penimbun masker. Daripada lo menimbun masker. Mending menimbun perasaan ke sasakarisa. Jika selanjutnya. Berita kejahatan. Seorang maling handphone dengan RAM 2GB. Batere sisa 16% ditemukan tertidur di atap rumah korban. Menurut kakak Ipa Rempoal pak. Kenapa lagi pak? Nana Bohai. Beliau mengatakan perampok tersebut tertidur karena. Menonton Youtube Shiren Sungkar. Bukan. Yang bener dong. Youtube Denny Cagur TV. Bukan. Youtube official Trans7. Itu mah programnya banyak bagus-bagus. Terus? Nonton apa ini maling? Ternyata katanya maling tersebut tidur karena lama begadang. Nonton siaran ulang Indonesia giveaway. Maling nih teman-teman. Kaling mau beraksi aja sempet-sempetnya nungguin giveaway. Itu dia tadi bergidik berita gimmick diksi bersama saya Valah yang gak suka dilihat dari samping. Dan saya Arissa Putra yang suka nunjuk pakai mulut 2 kali. Bersama serabat kerja yang gak bertugas kami tundur diri. Tadah! Tadah!